maka pompa air pada bagian kiri ini akan bekerja dan pompa selamat datang di trickle kesempatan kali ini kita akan belajar tahap selanjutnya yaitu merakit rangkaian sederhana mengendalikan dua pompa air yang nantinya akan bekerja secara otomatis nah pada rangkaian ini kita akan menggunakan timer dari the band dengan tipe tool 181h pada beberapa video terakhir kita telah belajar merakit kontrol sederhana baik menggunakan selektor switch ataupun changeover switch manual untuk link video saya centumkan di pojok kanan atas atau kalian bisa cek di playlist yang telah saya buat langkah pertama pasang MCB satu pasal beserta kabel input dan outputnya saya akan coba jelaskan kembali tentang wiring diagram pada timer band dengan tipe sul 181h berdasarkan wiring diagram terminal 7 dan terminal 8 kita gunakan sebagai kuil timer untuk terminal 1 2 dan 3 ini adalah kontak pada timer pada timer hanya terdapat satu kontak NO dan satu kontak NC kontak NO yaitu terminal 1 terhadap 2 dan terminal NC yaitu terminal 3 terhadap terminal 2 dan pada bagian atas ada terminal 4 5 dan 6 terminal ini tidak dapat kita gunakan selanjutnya dari output MC bisa tupas tambahkan kabel biru dan hitam kabel biru dari MCB kita akan hubungkan pada terminal 7 timer sedangkan kabel hitam atau pasal kita akan hubungkan pada terminal 8 timer peran pasal untuk kontak kontak timer kita akan jumper dari terminal 8 terhadap terminal 2 kontak timer dikarenakan kontak kontak pada timer hanya terdapat 1 NO dan 1 NC maka hanya pasal yang kita kendalikan dengan timer sedangkan untuk aliran netral kita akan hubungkan langsung dari jamperan timer tambahkan kabel biru untuk jalur netral kita paralelkan dari terminal 1 kontak NO timer kita akan hubungkan dengan pompa air bagian kanan sedangkan untuk terminal 3 dari timer yaitu kontak NC kita akan hubungkan kabel menuju ke pompa air bagian kiri bahkan pilot lamp sebagai indikator kedua pompa air yang nantinya ini akan memudahkan kita untuk mengetahui pompa air mana yang akan bekerja pilot lamp kuning kita gunakan sebagai indikator pompa pada bagian kiri sedangkan pilot lamp hijau kita gunakan sebagai indikator pompa bagian kanan kita akan masuk ke tahap setting timer terlebih dahulu dan kemudian kita akan mensimulasikannya pada timer ada empat bagian yang dapat kita lakukan penyetingan kita mulai dari bagian yang melingkar yaitu warna biru pada timer switching segmen ini terdapat 48 PC setiap satu buah switching segmen ini mewakili waktu sekitar 30 menit sedangkan untuk bagian atas ini tombol biru untuk merubah status kontak yang ada pada diagram gambar pada bagian bawah ada tombol putih ini kita gunakan untuk merubah apakah timer ini nantinya akan bekerja secara otomatis berdasarkan settingan waktu yang kita lakukan atau bekerja secara permanen selanjutnya pada bagian tengah timer ada tuas putar hanya dapat kita putar ke arah kanan untuk menyesuaikan waktu yang kalian inginkan sebagai contoh kita dapat setting timer melayani tiap pompa-pompa misalnya pompa pertama bekerja selama 12 jam untuk siang hari pompa kedua bekerja selama 12 jam pada malam hari maka langkah yang perlu kita lakukan pastikan posisi tombol ini berada di posisi kiri tombol auto ataupun manual ini kita posisikan pada posisi 1 ke kanan ini adalah posisi 0 ketika kita geser adalah posisi 1 ketiga kita dapat menggunakan tuas putih atau tuas putar ini untuk menyesuaikan waktu jam berapa timer akan mulai bekerja langkah keempat yaitu 24 switching segmen yang kita buka dan 24 sisanya kita biarkan dalam kondisi tertutup selanjutnya kita dapat mensimulasikan timer ini dengan logika tiap pompa air akan bekerja selama 12 jam dan hal ini akan terus berulang dalam jangka waktu 24 jam pertama mcb-nya kita on-kan ketika mcb-nya kita on-kan aliran listrik akan mengalir ke power timer dan outputnya langsung mengalir ke pompa bagian kiri dan ini diindikasikan pilot lem warna yang hijau ini menyala kerja selama 12 jam artinya ketika kalian setting mulai dari jam 6 maka dia akan off ke jam 6 untuk mempercepat simulasi saya akan putar tuas pada timer ini bertujuan untuk mempercepat siklus waktu yang kita telah setting ketika arah panah telah menunjukkan posisi switching segmen maka bergantilah prinsip kerja yang tadinya pompa air bagian kiri ini on digantikan oleh pompa air kedua ini on nah indikatornya adalah aktifnya pompa air pada bagian kanan ini diindikasikan pilot lem kuning ini menyala dan hal ini akan terus bekerja berulang selama ada aliran listrik yang mengalir pada daya dan jika aliran listrik itu tiba-tiba off maka timer ini akan terus bekerja menghitung selama 3 kali 24 jam hal ini dikarenakan timer ini memiliki baterai artinya kita tidak perlu men settingnya kembali dan ada beberapa hal yang mungkin perlu kalian ketahui pada saat ini pompa air kedua ini on bagaimana jika timer ini tetap bekerja tapi kita alihkan pompa air pada bagian kiri ini kita on kan dan pompa air pada bagian kanan ini kita off kan karena cukup mudah kita tinggal memutar tombol biru ini perhatikan maka pompa air pada bagian kiri ini akan bekerja dan dan pompa air pada bagian kanan ini akan off logika ini bisa kalian tukar dengan memutar tombol biru pada timer sedangkan untuk tombol auto dan manual ini kalian ketika kalian geser seperti ini pompa air ini akan terus bekerja tapi tidak digantikan oleh pompa air kedua agar logikanya on dan off secara bergantian selama 12 jam maka posisi tombol putih ini kita geser pada posisi 1 ini akan kembali lagi ke prinsip awal timer berdasarkan settingan waktu yang kita lakukan saya harap oran singkat ini kalian pahami agar ketika kalian ingin membuat sistem otomatis seperti ini mudah untuk kalian terapkan untuk penyiraman otomatis dan lain sebagainya semoga video ini bermanfaat jika ada saran ataupun pertanyaan tinggalkan pesan pada kolom komentar dan untuk seluruh barang ataupun peralatan yang saya review dan membuat tutorialnya untuk link pembelian kalian bisa cek di kolom deskripsi tiap video dukung channel ini agar terus berkarya dan berkembang dengan cara subscribe like dan share sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih sub indo by broth3rmax